Oke, selamat siang. Ini orderan yang di order oleh Pak Andi. Terima kasih untuk Pak Andi di Solo. Untuk Innova Ribbon, tipe H11, ditransfer menggunakan BCA. Saya tidak tunjukkan, tapi transfer berhasil, dan segera kita mau men-setting untuk Innova Ribbon. Jadi ini di order oleh Pak Andi di Solo. Terima kasih Pak Andi. Ini di order untuk orang tuanya. Jadi LED ini sebenarnya keunggulannya satu. Tipe ini adalah tipe 4.300 Kelvin. Jadi apa sih 4.300 Kelvin? Nah kita mau tunjukkan ini. Maksud dari 4.300 Kelvin. Kadang-kadang ada orang, kita bilang 4.300 Kelvin, dia bilang, Pak harganya 430 ribu ya? Bukan. 4.300 K itu artinya bukan 430 ribu. Jadi begini. Kalau warna cahaya di Bohlam, itu satuannya adalah Kelvin atau disingkatnya K. Kalau satuan berat, itu satuannya kilogram atau disingkat KG. Satuannya Anda beli air atau Anda beli bensin, itu adalah liter. Disingkatnya adalah L. Nah kalau cahaya itu ada warnanya. Warnanya ada putih biru, ada putih kuning, ada kuning, ada merah, ada ungu. Nah itu satuannya adalah Kelvin. Disingkat K. Color Temperature. Color artinya warna temperatur itu ya, temperaturnya warna. Kenapa K? Ya Anda searching sendiri di Google. Nah Kelvin ini adalah satuan warna cahaya. Jadi sekali lagi ingat, satuan warna cahaya. Nah apa keunggulan dari LED ini? LED ini sebenarnya sudah banyak kita jual, tetapi yang biasa kita jual adalah 6.000 Kelvin. Warnanya putih. Nah sedangkan warna ini itu putih kekuning warm white. Ya putih kekuning warm white. Jadi kekuning seperti halogen. Warnanya seperti ini Anda bisa lihat ya di kamera saya. Saya tidak tahu kamera saya benar atau tidak menampilkan warnanya karena saya hanya merekam menggunakan kamera butut. Ya kamera videonya bisa mungkin berbeda, tetapi intinya ini adalah warm white. Warm white itu adalah warna putih kuning. Seperti ini nih, seperti halogen. Halogen ini adalah warna warm white putih kuning. Ya seperti ini. Tetapi halogen tidak terang. Wattnya besar dan panas. Jadi ini adalah versi LED-nya. Di order untuk Innova Reborn. Nah siapa sih yang biasanya beli LED-LED ini yang warnanya warm white biasanya orang yang sudah agak berumur atau orang yang sudah agak paham. Beda dengan anak-anak ABG yang di bawah 30-an atau di bawah 40-an yang maunya warna putih. Tetapi kalau orang sudah agak berumur, matanya itu lebih enak menggunakan warna putih kuning seperti ini. Saya tahu begini, ngomong begini karena ya feedback dari customer-kustomer gitu ya. Jadi warnanya putih ke kuning. Jadi agak soft, tidak terlalu ke putih gitu ya. Jadi color temperature 4300K Kelvin. Warnanya adalah putih kuning. Versi sebelumnya adalah warna putih. Jadi ini di order untuk Toyota Innova Reborn. Tipenya adalah H11. Nah, untuk tingkat keterangannya dan dayanya dia kita akan ukur menggunakan alat ukur aja langsung. Oke, sebelumnya kita mau memberitahu dulu merek ini adalah merek dari Junkiwenas Juragan Lampu. Di sini terdapat logo embossed JL. J artinya Juragan, L artinya adalah lampu. JL jadi Juragan Lampu. Jadi ini produk dari Juragan Lampu. Di sini terdapat logo stiker Junkiwenas atau Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi. Jika rusak, Anda bisa komplit. Silakan WhatsApp saya di 0898-269-3838. Anda bisa beli di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, atau Lazada, Munggo. Saat ini harganya sedang promo dan free ongkos kirim. Kita akan coba, nyalakan, menggunakan alat. Kita akan taruh alat led ini di sini dan kita akan melihat berapa dia kekuatannya. Sebagai pengetahuan Anda, dulunya kita menggunakan alat yang ini. Alat ini jujur terus terang bisa dicurangi atau bisa banyak errornya. Kenapa? Karena led kita taruh di sini, kita ukur, kita dekatkan, dia angkanya akan tambah besar. Kita jauhkan, akan tambah kecil. Nah, banyak pedagang yang curang. Curangnya dalam arti, ya angkanya ditampilkan segede-gede mungkin. Jadi supaya Anda beli. Nah, alat ini adalah alat uji lab. Jadi alat ini tidak bisa dicurangi. Dan pertama kali dinyalakan, angkanya adalah 0. Sedangkan kalau alat ini pertama kali dinyalakan, dia tidak 0. Karena bergantung dengan lingkungan punya tingkat keterangan cahaya. Karena sensornya terbuka. Kalau ini adalah sensornya tertutup, ya memang alat ukur lab. Untuk dipasang di lab atau untuk uji lab. Nah, kita mau mengukur berapa sih tingkat keterangan dari led ini dan wattnya. Di sini adalah angkanya 0 dan di sini adalah 0. Suhu saat ini adalah 32,5 derajat. Jadi di ruangan ini adalah 32,5 derajat. Nah, kita nyalakan. Angka terbacanya adalah 56, dan 4.600 sekian. Ya, 4.500an lah. Saya sudah coba 4.500an lux. Ya, dan wattnya adalah 57. Ya, jadi bohlam ini 4.500 lux. 57, jadi saya sudah bilang 55 sampai 60 watt lah kira-kira. Ya, bohlam ini jadi tipe warm white. Ya, 55 sampai 60 watt. Tapi tadi terbaca 57 dan 4.500an lux-nya. Ya, jadi tingkat keterangannya adalah 4.500 lux tipe H11. Oke, bohlam ini bukan cuma wattnya besar. Ya, jadi syarat bohlam bagus itu patokannya bukan hanya wattnya saja yang besar. Ya, tetapi bohlam ini harus stabil. Bohlam ini stabil, bro. Tidak bakal ngedrop. Tidak bakal wattnya ngedrop. Tetapi led ini bervariabel wattnya bergantung dengan suhu lingkungan. Lingkungannya dalam arti kalau kita tes di sini ya lingkungan di sini. Kalau dipasangnya di mobil berarti lingkungan di ruangan mesin. Nah, led ini saya sudah nyalakan di alat ini, di ruangan ini, di meja saya, 24 jam. Dia tidak ngedrop. Saya berani jamin dan saya berani mencoba. Jadi kalau Anda yang nggak percaya, Anda silakan kita berani buktikan. Karena saya ngomong begini berdasarkan fakta. Selalu saya harus berdasarkan uji. Karena kenapa kita orang teknik. Saya bukan dukun, saya bukan orang yang asal ngomong. Saya hobi, ini bagus saya bilang bagus. Ini jelek saya bilang jelek. Ini jelek saya tidak mau jual. Seperti itu. Makanya banyak teman-teman saya, importer, distributor, menawarkan saya, bro, bantu gue jual dong. Ya kalau barangnya bagus, saya mau jual. Orang dikasih cuan kok. Ya dikasih cuan ya tentu kita mau dapat uang siapa yang tidak mau. Bener nggak? Tetapi kalau barangnya nggak bagus, ya kita nggak berani dong. Bener nggak? Masa saya merekomendasikan kepada Anda sebagai calon pembeli, barang yang nggak bagus kita bilang bagus. Itu tipikalnya pedagang. Pedagang. Kalau pedagang seperti itu. Barang bagus, barang jelek, pokoknya gue taunya cuan. Nah ini bohlam tidak ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop saya jamin. Tetapi bohlam ini akan turun wattnya jika ruangan mesin terlalu panas. Ini spek bohlam udah lebih bagus banget dibandingkan kompetitor. Ya kompetitor belum dipasang di ruangan mesin loh. Baru dicoba di alat ini aja. Kita nyalakan 5 menit, 10 menit wattnya turun terus. Itu artinya ngedrop. Kenapa sih dia bisa ngedrop? Panas. Iya betul. Kenapa dia bisa panas? Karena pendinginannya kurang. Pendinginannya kurang. Kenapa pendinginan bisa kurang? Karena ya desainnya ini nggak cocok. Mungkin dia tidak cocok mungkin ditaruh di Indonesia, tropis. Mungkin dia cocoknya dijual ke Eropa, ke musim salju. Atau ke negara-negara yang adem. Indonesia negara tropis bro. Panas bro. Cenderung panas lah. Musim hujan pun panas. Di Indonesia nggak ada musim salju. Jadi cenderung panas. Jadi kalau lednya nggak tahan panas, ya mau nggak mau dia akan ngedrop terus. Nah makanya kita pilih-pilih itu led. Jadi kita lebih baik memilih led yang bisa dijual ke Arab Saudi. Karena negara situ panas, timur tengah. Jangan led yang dipasarkan ke Eropa, seperti itu. Nah jadi led ini tahan panas, seperti itu. Ya panas, di ruangan aman. Tetapi kalau dia di ruangan mesin, akan panas banget, dia akan turun wattnya. Contohnya adalah pada saat macet. Kalau mobil macet, ruangan mesin kan akan panas. Jadi kalau mobil zaman sekarang kan ada mid-nya, ada outside temperature, ada engine temperature. Nah biasanya setahu saya sekitar 78-80 lah. suhu di ruangan mesin itu suhu air radiator biasanya ya. Atau suhu oli. Ya pokoknya intinya 70 derajat lah. Kira-kira 70-78 lah. Kalau di Moge biasanya kalau sport macet banget, bisa 95-90-an ya. Itu di ruangan terbuka loh. Tapi kalau di mobil kira-kira 70-an lah. 70-80. Nah artinya kalau mobil tersebut macet, tidak bergerak, artinya suhu ruangan mesin panas. Nah panas itu menyebabkan dia wattnya turun. Mobil jalan, ketiup angin, ruangan mesin dingin, wattnya akan naik. Jadi bervariabel. Ya seperti itu. Nah syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Bolam ini harus bisa diputar. Adjustable. Kenapa? Untuk memfokuskan sinar, supaya nanti bisa dipasangnya adalah vertikal. Ya vertikal seperti itu. Pokoknya adjustable itu menguntungkan. Kalau Anda beli lat yang thick focus, tidak bisa di-adjust itu Anda rugi. Nah adjustable-nya juga ini enak banget. Tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng atau macem-macem yang perlu dikendorin dulu. Terus setel, kencengin lagi. Wah kurang nih, kendorin lagi. Setel lagi. Oh kencengin lagi. Yang begituan satu, rawan yang namanya slack. Tahu dong slack. Slack itu maksudnya bautnya itu, kuncinya itu doll. Kenapa bisa doll? Karena bautnya kecil. Bautnya kecil. Jadi bisa doll. Dikencengin, udah nggak mau kenceng. Doll. Nah kalau begitu game over dah tuh latnya. Nah terus Anda buka-buka-buka, pekendoran jatuh latnya. Apa? Bautnya jatuh ke lantai. Di garasi mobil Anda. Wah udah game over. Nah ini tanpa perlu Anda pakai kunci L atau obeng ya. Pokoknya intinya dia udah adjustable. Jadi ini adjustable-nya enak banget on the spot. Untuk Anda orang awam, bisa banget untuk memasang ini. Ini adalah lat H11 originalnya. Anda cukup cabut soketnya, selesai Anda tinggal colok ke sini. Anda colok begini nggak nyala, Anda balik. Selesai. Bolam ini juga tidak story. Untuk Innova Reborn ya, banyak yang mengganti lat, muncul servis kelistrikan atau muncul bawa ke dealer di dashboard. Lihat ini aman, tenang aja bro. Jadi nggak mempengaruhi kerja sensor, tidak mempengaruhi radio mobil Anda. Jadi aman ya, tidak story. Syarat selanjutnya, Bolam Bagus adalah, tadi saya ngomong adjustable soal bayangan gelap juga penting. Bayangan gelap, lihat ini kecil bro. Dan tidak besar. Ya, makin kecil makin bagus, makin tidak besar juga makin bagus. Nah, kita tunjukkan bayangan gelapnya. Nah, ini bayangan gelapnya. Ya, kecil bro. Ya, kecil. Dan tidak gelap. Ya. Pendinginan teknologi, pendinginan light ini adalah menggunakan double heat pipe. Double heat pipe ini, kalau bahasa di pasarnya, ngomongnya adalah DHP. Light ini sebenarnya tipenya DHP. DHP bukan merek. DHP adalah teknologi pendinginan. Sama seperti mobil, ada mesinnya teknologinya super charge. Ada teknologi dual VVTi. Ada teknologi VTEC. Itu teknologi, bukan merek bro. Kalau merek itu, kalau mereknya Honda, mereknya Toyota. Ya, super charger itu bukan merek. Tetapi itu teknologi. Biasanya dipakai di, mungkin di Mercy, atau kompresor. Ya, dipakai di Mercy, atau mobil-mobil mewah. Atau kalau di turbo charger, dipakai di Innova juga. Dipakai juga di CRV, misal CRV Turbo. Nah, itu turbo itu adalah teknologi, bukan merek. Nah, teknologi dari LED ini adalah double heat cooper pipe dan double cooper PCB untuk penarikan panasnya. Nah, DHP ini, double heat pipe ini, ini adalah original. Ini adalah original tabung hampa. Ya, hati-hati buat Anda yang membeli, banyak banget di online yang menjual barang murah. Betul. Ya, zaman sekarang, ada harga, ada kualitas. Bohlam ini, heat pipenya asli. Jadi hampa, bukan berupa batang pejal. Banyak yang palsu, bro. Hati-hati. Ya, banyak yang palsu. Karena ada harga, ada kualitas. Seperti itu. Dan ini, batangnya besar. Tabungnya besar. Jadi lebih cepat untuk menarik panas. Sebenarnya. Ya, jadi dibandingkan dengan kompetitor, inilah, ini unggulnya seperti itu. Dan ini, tanpa driver. Ya, jadi LED yang tanpa driver, jadi drivernya di mana? Drivernya inside di dalam. Untuk membuat driver inside ini, tidak mudah. tidak bisa oleh tangan, disolder manual. Tidak bisa semua menggunakan robot. Ya, teknologi robot komputer. Ya, jadi ini teknologi pembuatan LED ini lebih maju, dibandingkan yang masih ada balas. Karena balas itu kan komponennya gede-gede. Disolder manual, bro, oleh tangan, oleh manusia. Kenapa disolder oleh manusia agak kurang baik, dibandingkan dengan menggunakan robot. Jadi, kalau Anda solder manual, kadang-kadang timahnya kebanyakan. Kadang-kadang kelamaan kepanasan. Komponennya jadi kepanasan. Jadi cepat rusak, segala macam. Jadi, kalau pakai robot sudah pasti. Karena, robot itu istilahnya, presisiannya tinggi. Ya, pekerjaannya, nggak ada istilah bosen. Kalau manusia, bosen nanti nyolernya nggak benar. Segala macam, banyak masalah. Nah, makanya ini teknologi pembuatannya sudah lebih tinggi, dibandingkan yang drivernya eksternal. Dan pemasangan juga nggak ribet, tinggal colok soket. Ya, saya rasa cukup ya reviewnya. Kenapa Anda butuh 4.300 Kelvin biasanya untuk lebih tembus hujan. Untuk lebih bagus ke aspal basah. Ya, dan biasanya untuk orang yang usianya di atas 40. Ya, matanya agak rabun, berkacamata. Ya, ini biasanya 4.300 Kelvin lebih baik. Tetapi, kalau ditanya terang, kalau saya pribadi, jujur terusan saya masih di bawah 40. Anak muda boleh dibilang, itu saya lebih suka warna putih. Tetapi kembali lagi kepada Anda, saya memang menyiapkan tipe ini karena memang ada yang request dari teman-teman. Itu ya, dari customer. Jadi, sebuah pilihan. Jadi, ini adalah yang versi 6.000, ada yang versi 4.300 Kelvin. Ya, warnanya adalah putih kuning, disebutnya adalah warm white, wattnya adalah 55 sampai 60. terbaca tadi di alat ukur 57 atau 58 ya, saya lupa. Luxnya adalah sekitar 4.500 lux. Ini merupakan bolam khas sebelas yang paling terang yang kita punya dan saya yakin di pasaran juga ini yang paling terang dan speknya lumayan tinggi gitu ya. Bukan hanya wattnya, tetapi syarat bolam bagus lainnya terpenuhi. Sekali lagi, merek bolam ini adalah juragan lampu. Di sini terdapat logo embossed GL. Versi ini sudah kita upgrade di kipasnya. Kenapa kita concern di soal kipas? Karena led ini adalah panas. Panasnya itu harus segera dibuang. Panasnya led ini tidak bisa merusak mika lampu atau refleksor mobil Anda. Tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri yang harus segera dibuang. Makanya kita harus upgrade di kipasnya supaya putarannya lebih cepat. Putaran lebih cepat artinya pendinginan lebih baik. Kunci sukses dari led ini adalah di pendinginan. Makin dingin, makin bagus. Makanya kita harus upgrade di kipas. Dan versi yang ini adalah sudah versi upgrade adalah produk dari kita Juragan Lampu. Terdapat logo embossed GL. Di sini terdapat stiker logo Junki Wenas. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Barang ini bergaransi. Jika rusak, Anda silakan komplain ke saya. Anda bisa order di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada. Hati-hati barang palsu. Banyak yang mengatasnamakan di online barang JL55, JL3, Junki Wenas, Juragan Lampu. Hati-hati. Kadang-kadang Anda melihat foto mungkin sama, tetapi produk dalamannya belum tentu. Apa yang belum tentu? Driver-nya. Contohnya ini kita sudah upgrade kipasnya. Berbeda driver-nya dengan yang versi standar. Karena untuk bisa men-drive kipas lebih cepat, tentu kita butuh driver yang bisa setrumnya lebih besar untuk muterin itu kipas. Jadi hati-hati. Jangan sampai Anda terkecoh dengan hanya mencari harga murah, tetapi produknya bukan punya kita. Oke, terima kasih.